Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Petrus dan Paulus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16, ayat 13 dan 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Maka, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan rohani pada hari ini, yaitu bacaan yang diambil dari khutbah 1 Agustinus. Uskup saya menemukan penegasan orang kudus ini begini. Satu hari ini, ditentukan untuk merayakan dua orang rasul yang dimartir menjadi martir. Tetapi, keduanya itu satu. Meskipun terjadi pada hari yang berbeda-beda, tetapi bersatu. Petrus mendahului. Paulus mengikuti. Kita merayakan hari pesta yang telah disucikan bagi kita oleh darah para rasul ini. Marilah, kita menjunjung tinggi iman mereka dan pengajaran mereka. Kalau boleh, aku bertanya kepadamu. Apa yang Anda ketahui tentang baik rasul Petrus atau rasul Paulus? Pertanyaan ini pernah saya tanyakan dalam sebuah kegiatan secara sehat. Seseorang menjawab, Petrus adalah rasul yang menyangkal Yesus sebanyak tiga kali sebelum ayam berkokok. Seorang lain nampil katanya, tetapi dia juga yang tiga kali berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau lebih dari segala sesuatu. Saudara-saudari terkasih, jawaban orang-orang ini menarik untuk disimak. Sebab mereka setidaknya tahu tentang seorang Petrus. Ketika ditanya, apa yang Anda ketahui tentang Paulus? Mereka menjawab, dia adalah orang yang mengejar-ngejar murid Tuhan Yesus dan menangkapi mereka. Seorang lain berkata, tetapi dia juga yang paling gigih mengajarkan tentang Yesus dan dia siap mati untuk Yesus. Dialuh iman seperti ini, sungguh suatu kegembiraan untuk kita. Mungkin Anda juga memiliki jawaban sendiri tentang kedua tokoh ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Santo Petrus menyatakan imannya kepada kita bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan Bapaknya yang di surga yang menyatakannya. Tetapi Petrus telah mengatakannya untuk kita. Lebih lanjut dikatakannya kepada Petrus, Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alamau tidak akan menguasainya. Petrus ditetapkan oleh Tuhan sebagai wakilnya di bumi ini. Saudara-saudari terkasih, Hari ini saya ingin mendengar betapa indahnya khutbah Santo Agustinus tentang Petrus. Begini, Petrus yang bahagia, Yang terutama di antara para rasul, Pecinta Kristus yang penuh semangat, Mendengar jasanya diakui, Aku berkata kepadamu bahwa engkau ini Petrus. Petrus sendiri mengatakan, Engkau itu Kristus, putra Allah yang hidup. Kristus menjawab, Aku berkata kepadamu bahwa engkau itu Petrus dan di atas karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Yang dimaksudkan di atas karang padas ini aku akan membangun iman yang engkau nyatakan, Karena engkau berkata kepadaku, Engkau itu Kristus, putra Allah yang hidup. Aku akan membangun gerejaku di atasmu, Sebab engkau Petrus. Nama Petrus berasal dari kata yang berarti karang padas dan bukan kebalikannya. Demikian juga nama Kristen berasal dari Kristus. Lalu, apa yang dapat aku katakan kepadamu tentang Paulus yang agung itu? Paulus adalah seorang pentobat sejati dan rasul yang terakhir. Tetapi, dia melakukan lebih banyak dari semua rasul yang lain. Hampir setengah dari perjanjian baru adalah karya tulisannya yang kita kenal sebagai surat. Paulus berkata dengan penuh semangat, Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Mewartakan Injil adalah hidupnya. Salib Kristus adalah kebanggaannya. Bahkan, dia sendiri dalam kerendahan hatinya mendegaskan, Bahwa semuanya ini adalah karya Tuhan Yesus melalui dirinya. Katanya, Sekarang bukan lagi aku yang hidup, Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kedua rasul agung ini mencintai Tuhan Yesus sehabis-habisnya. Dan mereka menyerahkan hidupnya sebagai martir. Saudara-saudari terkasih, Pada hari ini, Kita sedang merayakan pesta iman kita, Yaitu iman akan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Yang diwartakan dengan penuh semangat oleh kedua rasul, Yaitu Petrus dan Paulus. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus menyerahkan pemeliharaan domba-dombanya kepada Petrus. Tetapi, kepada Ananias, Tuhan menetapkan bahwa Paulus akan dijadikan alat khusus baginya. Firman-nya, Pergilah, Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, Serta raja-raja dan bangsa-bangsa lain. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Sekarang menjadi jelas bagi kita bahwa baik Petrus maupun Paulus adalah orang-orang penting yang dipilih dan ditetapkan oleh Yesus sendiri. Apa arti pesta orang kudus ini bagi kita? Kita hendaknya semakin percaya kepada Yesus Kristus yang diajarkan oleh gereja kudus yang diwariskan oleh iman rasuli. Khususnya yang diajarkan oleh Petrus dan Paulus dan para penggantinya Paulus dan para uskub. Apakah aku dikuatkan imanku akan Yesus sebagai anak Allah yang hidup hari ini? Marilah kita berdoa. Bapak yang maha baik, kami sungguh bangga menjadi orang Kristen dan bersyukur karena pemartaan serta kesaksian satu Petrus dan Paulus. Kuatkanlah dan tambahkanlah iman kami pada Yesus Kristus putramu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih.